Halo Youtuber, tenang aja anda gak salah channel, ini saya memang nongkrong di channelnya HR Project Di penghujung larangan mudik 2021 kami berkunjung ke garasi PO bis legendaris yang masih eksis saat ini Yaitu bis kebanggaan masyarakat Purworejo khususnya para penglaju lintas selatan Jakarta Jogja PO sumber alam yang bergarasi dan berkantor pusat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 164 Kembang Arum, Kuto Arjo, Kecamatan Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Di garasi kami disambut hangat oleh pemilik PO sumber alam yaitu Bapak Antoni Kunjungan kali ini kami mengadakan wawancara khusus bersama beliau mengenai perkembangan perbisan tanah air khususnya perkembangan terkini di PO sumber alam Berikut percakapan kami bersama Pak Antoni Pak Antoni, sebelum sesi tanya jawab dimulai mungkin ada sambutan hangat buat para penonton? Halo Youtuber! Tenang aja, Anda nggak salah channel Ini saya memang nongkrong di channelnya HR Project Jadi kali ini dapat kunjungan dari timnya HR Project dan ingin ngobrol-ngobrol tentang dunia bis Maka disinilah kami Ini hari terakhir larangan mudik ya Jadi tanggal 6 sampai 17, ini kita ada di tanggal 17 Mei Dan kebetulan tim HR ada di daerah sini Lalu mampir untuk mantau perjalanan sama mantau garasi Dampak Corona bagi sumber alam sekarang ini dan bagi teman-teman sesama pengusaha habis Bagi Pak Antoni, yang dirasakan seperti apa saja keluhannya Pak? Oke, dampak Corona ini besar banget ya Untuk kami sendiri terutama sangat terasa Dan saya rasa teman-teman POB selain juga sama lah ya Kenapa? Karena satu orang takut berpergian Itu pertama-tama awalnya Corona itu orang takut pergi Itu dimaklumi, ya kan? Tapi kemudian seiring jalan kita sudah bisa Oh ada, dan kami juga berinovasi Ada social distancing, ada bio smart Tapi kerusakan yang parah waktu lebaran tahun 2020 Di saat itu memang kita awal pandemi Bingung, nggak tahu harus bersikap Maka dilarang mudik Karena dilarang mudik Sedangkan mudik itu tradisi yang sudah berpuluh-puluh tahun Maka orang mencari moda lain Di situ muncul angkutan ilegal Baik itu yang pelatih teman maupun travel maupun bis wisata Yang juga akhirnya ngangkut pemudik Dan itu terus ada sepanjang tahun 2020 Hingga Sebenarnya kerusakan lebih besar karena itu tadi Porsinya diambil sama banyak angkutan yang tidak berizin Jadi dampaknya yang besar itu bukan cuma karena Corona-nya Tapi sebenarnya karena orang beralih muda Pak Antoni, pandemi ini kalau tidak salah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Strategi di sumber alam menghadapi pandemi Apa saja yang sudah dilakukan? Oke Kalau menangkal pandemi kan nggak bisa Kita kan harus hidup sama Corona ini kan Tapi yang kami lakukan awal-awal untuk survival waktu itu Kita buka paket Selama ini kan kami nggak menerima paket Tapi akhirnya pandemi ya kita harus bergerak cepat Jadi kami melayani paket Kemudian kursus bis Waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk membuka kursus bis Dengan harga kursus seperti mobil biasa Dan itu berlanjut sampai sekarang Jadi itu cukup membantu Yang berikutnya ya tentunya karena kondisi penumpang masih sangat sedikit Kemudian kita harus bersaing dengan PO Pariwisata Dan angkutan lain Maka kami ya efisiensi unit Jadi artinya unit yang memang nggak beroperasi Kita jual Dan pada akhir tahun 2020 Awal 2021 emang kondisinya kan juga semakin cepih Itu kami ya jual aset Artinya unit bis yang benar-benar nggak terpakai Kita jual supaya kita bisa operasional Istilahnya kalau zaman dulu tahun 98 itu kanibal Bis makan bis itu Itu yang kita lakukan Mohon maaf nih Pak Antoni Kami kepo dikit Menurut pengamatan kami Sekarang ini sumber alam banyak peremajaan atau renovasi Seperti contoh yang ada di belakang Pak Antoni Jadi kira-kira armada yang sudah peremajaan Berapa persen dari armada yang sudah ada? Kita dulu sekitar Ya ngomong lah 2018 18 awal itu 17 akhir ke 18 awal Itu ada sekitar 150 unit Dan itu mungkin sudah 70 persen kami remajakan Baik masuk ke karuseri Maupun kita remajakan sendiri Justru Awal-awal saya juga ngambil alih ini dari ayah saya Meneruskan dari ayah saya itu Saya juga membuka divisi bengkel Jadi ya disini kita Ini di divisi bengkel perbaikan body repair Jadi kita belajar untuk Motong unit depan belakang Kita rubah operasi plastik lah ya kan Dan saya seragam menjadi SR2 semua mukanya Maaf nih Pak Ada pertanyaan yang harus kami ungkapkan Yang tentunya sangat sensitif Mengenai pemilihan karuseri Dari dulu sampai sekarang Kenapa sumber alam selalu setia Dengan karuseri laksana Padahalkan banyak karuseri-karuseri yang lainnya Bisa Pak dijelaskan alasannya? Ya Itu sebenarnya ada di video awal-awal saya Jadi youtuber ya kan Jadi hubungan kami dengan laksana itu udah Bukan dari saat ini aja Tapi sudah dari generasi sebelumnya Dari ayah saya Dan juga Di laksana juga dari Cukup lama lah Ya kan Jadi kita punya Kerjasama yang sangat baik Sehingga Saat ini saya juga Merasa Laksana masih bisa memenuhi kebutuhan kami Jadi kita emang gak berpindah Produk lain gitu loh Karena Dirasa cukup Mumpuni Dan Saya lihat Laksana saat ini juga Produknya Bagus Karena Sampai di ekspor ke luar negeri Dan Kadang-kadang teman-teman Ngeliatnya kan Yang terekspos Banyak itu kan memang Bus pariwisata Yang orang selfie Yang orang Dolan Itu kan memang kebanyakan Bus pariwisata Sehingga mereka selfie Banyakan mukanya Muncul Bus-bus yang dipakai untuk pariwisata Dalam hal ini memang jet bus Tapi teman-teman mungkin lupa Di Jadebutabek Populasi terbanyak Itu kan Transjakarta Nah itu karuserinya Laksana Gitu loh Jadi Untuk bisnis Ya ini mungkin buat Teman-teman di AR nih Ya kan AR Project nih Kalau untuk bisnis Kita Ngeliat Anda pakai mobil Motor Itu pasti pengen yang Durabilitasnya Baik Tahan banting Ya kan Awet Ya kan Dan Nggak rewel Nah Jadi Anda ngeliat Mobil Kadang-kadang orang kita itu mikirnya apa Aku nggak mau pakai mobil ini Kayak taksi aja Kalau saya Buat mobil pribadi Saya akan beli mobil itu Kenapa? Taksi aja pakai itu Itu udah pasti riset Dan itu udah statistik Pasti itu paling bandel Paling irit Paling macem-macem lah Ya kan Nah Lain kalau udah ngomong gengsi Nggak bisa Wah aku nggak mau pakai mobil kayak taksi Ya itu udah Pilihan masing-masing Tapi kalau saya pribadi Saya akan pakai Mobil yang handal Itu Kira-kira analoginya seperti itu Pak Antoni Kelihatannya garasi sumber alam sangat luas Kalau boleh tahu Luas garasi termasuk rumah dan kantor Totalnya berapa hektare ya? Jadi Kalau luas totalnya mungkin sekitar 3-4 hektare lah Saya nggak Belum pernah metri juga Sekitar itu lah Sumber alam terkenal sebagai pemain akap malam di jalur Jogja, Jakarta Kepikiran tidak oleh Pak Antoni untuk membuka trayek yang baru Saat ini belum Ya karena Saya dari dulu Ya dari ayah saya sih Kita berprinsip Kita pegang Mana jalur yang kita kuasai Dan Kita mesti tahu porsinya Tangan kita ini kan cuma dua Mau mana-mana-mana diambil Mungkin nggak cukup Dan istilahnya Ini salah satu karakter PO-PO yang ada di Jawa Tengah saya rasa Jadi kalau PO Jawa Tengah itu Small to medium Tapi banyak Karena kulturnya kita ini Nggak mau sampai jatai tonggongnya Wah nggak bisa Saya makan sekalian Saya masih bisa Tapi kita tahu cukupnya seberapa Sehingga Inilah kultur yang ada di Jawa Tengah Beda dengan mungkin di Jawa Timur Atau di Jakarta Jadepotabek Atau di Sumatera PO-nya sana itu mungkin Nggak terlalu banyak Tapi Besar-besar Itu Ya memang lama-kelamaan Terasa Kita yang di daerah ini Agak kewalahan Ngikutin PO-PO yang besar Karena mereka Misalkan nih Beli ban 100 biji Itu harganya pasti beda sama kita Yang cuma mungkin Ya Belasan sampai puluhan Gitu Mereka lebih efisien Gitu Tapi untuk mengembangkan trayek Saya pikir Di masa Pandemi seperti ini Pengembangan trayek kan artinya Juga perlu kos Untuk ngerintis Jadi saat ini bukan Langkah yang saya ambil Gitu Kalau tidak salah Dulu sumber alam Sasisnya didominasi oleh Sasis Mercy Nah saya amati Populasi sasis Di sumber alam Sekarang ini sudah mulai campur Bisa dijelaskan pak Dengan hal ini Gini Kalau saat ini memang saya banyak Mengoperasikan Hino Bukan karena Dikontra Atau gimana enggak Tapi Ya itu tadi Sesuai kebutuhan Karena zaman dulu Sebenarnya banyak Mercy Karena dari era Tahun 80-an Blok mesinnya Mercy itu Itu hampir sama Kayak sampai ke Masa 2000-an Sehingga Populasinya banyak Mau cari barangnya Mercy Yang dari Ori Sampai yang KW Nomor berapa Itu hampir Di semua toko ada Ya kan Jadi itu memudahkan Untuk servis Nah seiring bergantinya Waktu Setelah Mercy ganti Yang elektrik Sistem elektrik Mulai OF 8000 Kemudian keluar yang 1526 Ya kan 1525 1526 Itu Mereka kan masih Dalam tahap pengembangan Jadi kadang-kadang Kita sendiri Kesulitan Apa Mengikutin speknya Mercy Kemudian Alatnya Start Diagnose PO juga Enggak boleh punya Jadi kalau ada Kesulitan di jalan Itu kita Benar-benar Susah Kalau harus Tergantung sama dealer Nah beda dengan Hino yang masih Konvensional Jadi Saat ini R260 itu jadi Pilihan yang tepat Buat usaha saya Itu menurut saya Si Itu Kemarin rame Di media sosial Sumber alam Mengadakan kontes Livery Apakah Livery hasil kontes Tersebut Akan diaplikasikan Ke semua unit Atau unit-unit Tertentu Bisa Pak Dijelaskan Gini Yang kontes itu Saya sudah aplikasikan semua Jadi yang juara pertama Itu yang dola Kita buat di Bispariwisata Kemudian yang di Nomor 2 itu Ada di Bispariwisata juga Lalu yang ketiga Kemarin kita Buat di Bispaket Ya kan Tapi akhirnya Terus bispaketnya Laku Nah Jadi Untuk Livery yang Bis malem Memang saya pertahankan Yang simple Karena Alasan operasional Saya juga pernah bahas ini Kita kalau misalkan Liverynya itu Terlalu rumit Untuk Ngechatnya aja Itu butuh Dua hari Untuk nyetrip aja Gitu Nah sedangkan kita Kalau Regular Itu kan butuh cepat Anda bisa lihat Bis-bis regular Yang sudah cukup matang Mereka Mereka Akan milih Liverynya simple Gitu Supaya satu Keliatan kita seragan Ya kan Kalau Liverynya simple Banyak Itu orang tahu Oh Ngelihat sekilas Itu POA Tahu Tapi kalau Liverynya macem-macem Keluar dari karusuri Oh liverynya beda Keluar dari karusuri Liverynya beda Walaupun kita Convoy Kalau orang yang Tahu Bukan orang Mania base Itu akan Lihat mungkin Oh ini 10 base 10 livery Oh ini 10 PO Yang berbeda Tapi lebih gagah Kalau Liverynya sama Simple Wah ini 10 base Ini sebenarnya Termasuk Rahasia perusahaan Guys Tapi ya untuk AR project Kita buka Dulu Jamannya Pantura Sumber alam Terkenal cepat Untuk penglaju Yogyakarta Apakah dulu Sumber alam Menggunakan solar cor Ya Kalau Sebenarnya Kita dari dulu Gak pernah solar cor Tapi Kecepatan zaman dulu itu Karena memang Jalannya sepi Kemudian Sejak tahun Mungkin Saya mulai ngikutin Tahun 2000an ya 2000an itu Sebenarnya masih cukup Bisa ditempuh Ya 8 Eh 10 10 jam lah Kira-kira Sehingga Waktu itu pun Kita menggunakan Driver cuma single Nah Seiring berjalannya Waktu Karena makin rame Pesaing juga mulai Masuk sini Ya kan Bis-bis tambah rame Kendaraan tambah rame Dan yang paling terasa itu Saat Pembangunan Pantura Baik itu tol Maupun Jalur double track Itu Kalau gak salah Mulai Jamannya Pak Jonan Di kereta api Ya kan Itu mulai Dia bersih keras Untuk Bangun Jalur double track Perbaikan di Pantura itu Bikin Ya bis-bis Pantura Kan cukup Terganggu Sehingga sebagian Akhirnya lewat Jalur selatan Nah Akhirnya mereka Ikut meramekan Jalur sini Dan jalur sini Itu padat banget Itu Jadi Sampai tahun 2015 2016 Itu kita Julukanya Sumber Alon Karena Drivernya cuma satu Kemudian karena padat Ya kan Sumpirnya pelan-pelan Kalau solar Tetap jatah Karena kami Disini gak Pasarnya beda Sama Pantura Kalau Pantura kan Pengennya yang sos Bisnya yang Wah harus kenceng Kejar-kejaran Karena tracknya lurus Panjang Ya kan Sehingga kalau Satu bis ini Disalip lima bis aja Rasanya Waduh ngapain saya Ikut bis ini Pelan Disalip lima bis Misalkan Tapi kalau di Jalur selatan Itu bisnya gak bisa gitu Karena memang Medannya Yang udah berkelak-kelok Ya kan Jadi gak bisa Ketemu track lurus yang panjang Gitu Jadi sampai saat ini Solar tetap jatah Dan masalah kecepatan Karena setelah Tol Transjawa beroperasi Maka Utara Jadi lebih cepat lagi Mereka balik Kembali ke utara Sebagian bis-bis itu Dan orang memang sekarang Jogja Jakarta Ada yang lebih seneng Lewat Pantura Jadi ke arah Timur Naik dari Kartosuro Lalu Terus ke Jakarta Jadi disini Sekarang Populasinya bis Agak berkurang lagi Jadi bisa Lebih cepat Dan saat ini Kami menggunakan Dua driver Dua pengemudi Sehingga faktor Kelelahan Dan istilahnya Lebih awas Lebih seger Juga tentunya Berpengaruh Ke waktu tempuh Dengan nama besar PU Sumber Alam Sebagai bis legendaris Dan semakin ketatnya Persaingan bis sekarang ini Kami berharap Sumber Alam Tetap hadir Dan eksis Langkah ke depan Sumber Alam Akan seperti apa nih Pak Menghadapi Persaingan bis saat ini Saat ini Seperti yang kita tahu Persaingan di dunia transport Kan memang Sangat keras Bisa dibilang Banting-bantingan lah Artinya Kalau gak banting harga Mereka ngasih Fasilitas yang jor-joran Saya pikir itu Salah satu dampak Corona sebenarnya Karena Kita bersaing Dengan moda Transportasi lain Yang memberi Keunggulan lebih Jadi misalkan Kita ngomong aja Plat item itu saat ini Harganya 250 Itu diantar Door to door Udah kayak travel lah Ya kan Dan itu kemana-mana Sehingga PO pun Harus bersaing dengan hal itu Nah Kalau saya sendiri Saya gak mau ikut ke Banting-bantingan harga Atau Jor-joran fasilitas Kenapa? Karena Itu gak akan bertahan lama Dan kita harus Buat saya Lebih penting jujur ya Contohnya gini Fasilitas limut Bantal Selama ini kan kami gak ada Dulu selimut kasih Tapi lama-lama hilang Kita tombok Ini ngomong jujur ya kan Tombok Atau kalau saya gak mau tombok Saya akan minta Akru untuk ganti Lah kasihan Kalau misalkan Satu selimut itu harganya Seratus ribu Ya toh Hilang Itu uang PPA-nya dia Mungkin hilang itu Saat itu Itu kalau hilangnya Satu Kalau hilangnya Dua Tiga Ya Istilahnya Kasian lah Kalau kita ngasih tanggung jawab Yang lebih Sampai seperti itu ke mereka Jadi saya tiadakan Nah Yang kedua Saat pandemi Semua yang ngasih Bantal Sama selimut Ditiadakan Karena ditakutkan Jadi Sarana penularan Artinya apa? Itu gak seperti Di kereta api Mas Jadi itu gak Satu kali jalan Dicuci mungkin Mungkin loh ya Saya gak tau Tapi intinya Saya bilang yaudah Daripada kayak gitu Enggak Gitu loh Mending gak Ya kan Tapi saya menjanjikan Ke Konsumen Saya Ke konsumen sumber alam lah Maupun yang lain Saya memilih Sumber alam ini Nanti ke depan Akan jadi Saya harap Bisa jadi satu Plopor angkutan Bis Yang berkeselamatan Gak cuma di Masalah lakanya ya Karena kami sekarang Di angka laka Angka kecelakaan kami ini Saat ini udah bisa Di bawah Angka kecelakaan Bis nasional Itu 0,5% Ya Dan itu pun Bukan laka yang berat Ya Kami juga memikirkan Contohnya Di masa pandemi ini Gimana kok saya Mau berinovasi Untuk bikin Biosmart Yang investasinya Lebih tinggi Karena saya berpikir Saya juga Kalau naik kendaraan umum Saya akan milih yang Membuat saya Merasa aman dan nyaman Caranya gimana Ya itu Salah satunya Saya berinovasi Dengan berbagai pihak Bikin Biosmart Bikin social distancing Itu kan untuk Apa ya Supaya kita Transportasi ini Bisa tetap jalan Dan itu kan Memang ada ongkosnya Gitu loh Jadi saya akan membuat Perusahaan yang terpercaya Dalam hal Itu Keselamatan berkendara Kedepannya seperti itu Nah di akhir video ini Mungkin Pak Antoni Ada kesan dan pesan Untuk penonton HR Project Dan sumber alam ID Khususnya pecinta bis tanah air Terima kasih Ini untuk teman-teman ya Pengguna bis Maupun pemerhati Transportasi darat Ataupun Ya Pecinta lah Yang suka Ngamatin Saya sarankan Anda Saat ini kan kondisi berani Untuk pelaku transportasi darat Jadi saya minta Anda Gunakan Transporter Apa Perusahaan Daerah Karena saat ini Perusahaan daerah Anda itu Membutuhkan bantuan Anda Untuk Dilarisi Weis Ngomong terus terang Karena gini Kalau PO-PO dari Jakarta Itu jelas Yang tadi saya udah bilang Mereka lebih efisien dalam pekerja Kemudian Ya PO Jakarta Orang Jakarta Pakai PO-nya Jakarta Orang Porjo Pakai PO-nya Porjo Demikian pula Jawa Timur Pakai PO-PO Setempat Anda Kenapa? Karena mereka Membayarnya pajak kendaraan itu Masuk ke daerah Anda Menggunakan tenaga Kebahayaan juga di daerah Anda Dan ekonominya berputar di daerah Anda Jadi Sudah Selayaknya lah Anda dukung Perusahaan daerah Ya Terpaut sedikit Tapi itu akan muternya di daerah Anda Apa? Efek Bola saljunya itu ada di daerah Anda Nggak kemana-mana kita Ya Kalau Anda naik Perusahaan daerah lain Maka Uang dari daerah Anda Pindah ke mereka Daerah lain Saat ini mungkin lebih makmur Ya kita bukan ngomong Harus Apa? Perincip ke daerahan Tapi saat ini Semua Susah Jadi Kita lebih penting Menolong tetangga Daripada Menolong orang yang jauh Yang kadang kita Nggak tahu Terima kasih banyak Untuk HR Project Kunjungannya kali ini Saya seneng Makin banyak Orang yang Apa ya Aware Suka Dan mau mengekspos Dunia transportasi Karena emang Semua itu Kalau nggak dikulik kayak gini Kadang cerita-cerita itu Nggak bisa tersampaikan Demikianlah Kunjungan kami Di Garasi Sumber Alam Kuto Arjo Kami ucapkan Terima kasih Kepada Pak Antoni Dan para krunya Atas keramahannya Sampai jumpa Di video berikutnya